Kalian akan menemukan tulisan galat Berkas harus memiliki format Ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan Oke sobat calon guru semuanya Bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K Tahun 2024 Nah pada video ini kita akan berbagi Pengalaman yaitu terkait tentang Pass photo formal yang kita upload Ketika melakukan pendaftaran CPNS 2024 Maupun juga P3K tahun 2024 Dan sekaligus juga untuk membantu Menjawab pertanyaan dari teman-teman Di kolom komentar pada video sebelumnya Yaitu bagaimana cara upload Foto di pendaftaran CPNS 2024 maupun juga Bagaimana caranya untuk mengganti Foto yang sebelumnya sudah kita upload Di akun SSJSN Nah bagaimana informasinya Silahkan simak video ini sampai selesai Baiklah semuanya Bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran CPNS 2024 maka disini ketika Sudah melakukan pembuatan akun Melakukan pembuatan akun SSJSN BKN.co.id Kemudian setelah itu login Melakukan pengisian biodata di SSJSN Kemudian memilih jenis seleksi CPNS Kemudian mendaftar formasi CPNS 2024 Kemudian mengisi riwayat 2024 untuk CPNS ya Nah terkait tentang pengisian biodata Bagaimana caranya Bagaimana cara mendaftar Memilih jenis seleksi Bagaimana cara mendaftar formasi CPNS dan juga Bagaimana cara mengisi Riwayat di SSJSN Sudah kita sajikan pada video sebelumnya Nanti teman-teman bisa cek ya Nah selanjutnya Setelah kita itu melakukan pengisian riwayat ya Maka kita akan diarahkan Menuju ke bagian tab unggah dokumen Yang mana bagian tab unggah dokumen Ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental Dan juga sangat penting Dikarenakan dokumen inilah yang nanti akan Diverifikasi Untuk menentukan kita itu lulus seleksi administrasi Ataukah tidaknya Dan terkait tentang dokumen apa saja Yang wajib kita upload pada saat Melakukan pendaftaran CPNS 2024 Maka disini teman-teman tentunya Kita mengacu pada instansi yang kita lamar ya Nah teman-teman itu melamar instansi mana Nah tentunya untuk ketentuan dokumen Dan juga persyaratan itu Mengacu pada instansi yang kita lamar Nah kalau misalkan kita cek disini Inilah persyaratan administrasi yang di inputkan oleh Admin instansi pemerintah kabupaten A Misalkan Untuk jabatan perencana ahli pertama Nah setelahnya disini teman-teman Saya rekomendasikan Untuk mengetahui detail persyaratan Kalian berkunjung nih Berkunjung ke website instansinya Masing-masing Misalkan saja disini Untuk foto ya Nah disini kita bahas terkait tentang foto Nah disini Di bagian terakhir ya Persyaratan yang diwajibkan Untuk di upload di akun SSJSN Itulah pas foto formal terbaru Berlatar belakang berwarna merah Ukuran maksimal 500kb Yaitu formatnya jpg ya Nah ini terkait tentang Untuk pas foto Ini adalah ketentunya ini Nah selanjutnya untuk mengetahui Detail informasi lebih lanjut Terkait tentang foto formal itu Yang seperti apa Ini teman-teman silahkan berkunjung Ke website instansinya masing-masing Jangan sampai nanti kita Nggak sesuai Dengan permintaan instansi Dan berujung kita gagal Seleksi administrasi Oke sekarang disini Untuk pas foto ya Ini sebelum saya upload Saya akan melihat dulu nih Melihat yang ada di website Instansinya seperti apa Dan kalau misalkan disini Saya cek Itu adalah terkait tentang Pas foto yang wajib di upload ya Itu tertera pada bagian C nih Yaitu pas fotonya itu Pas foto terbaru Kemudian berwarna Yang dimaksud terbaru Itu adalah yang baru saja Kita foto ya Tentunya Misalkan teman-teman memiliki file nih File foto yang sudah Mungkin Dua tahun yang lalu Atau tiga tahun yang lalu Itu jangan ya Jadi kita foto kembali Foto yang terbaru Untuk berwarna itu maksudnya apa Berwarna itu adalah Ya berwarna ya Bukan hitam putih Atau fotokopi yang itu kan Kemudian tampak depan Kemudian latar belakang Merah polos Jadi warna latar belakangnya Itu adalah merah polos ya Kemudian untuk formatnya Bentuknya adalah portret ya Nah portret Kemudian ukurannya ini dipastikan Itu sama ya Dengan permintaan Ukurannya adalah Tiga kali empat teman-teman Nah jangan empat kali enam Atau mungkin yang lebih besar ya Jadi tiga kali empat Sesuai dengan permintaan Nah disini untuk detail informasinya Pas foto ini adalah Jangan sampai editan Nah pas foto Jangan editan Kemudian tidak menggunakan filter Mungkin teman-teman pernah Menggunakan filter Ini nanti jangan dipakai ya filternya Nah filter supaya lebih putih Supaya lebih cantik Atau mungkin lebih apa Dan posisinya itu harus tegak ya Nah karena apa Karena nanti akan dicocokkan Dengan kamera face recognition Pada saat uji kompetensi Nah disini nanti teman-teman Ketika upload foto di SSJSN Maka foto tersebut Ini nanti akan tercetak Pada kartu peserta ujian Dan nanti ketika teman-teman Memasuki ruang ujian Cat BKN Nanti akan dicocokkan Apakah fotonya ini Sama atau enggaknya Jangan sampai kita pakai filternya Nah kalau misalkan nanti Nggak sesuai Otomatis kita Nggak akan terdeteksi Ini yaitu dari Kamera face recognition Nah ini Inilah terkait dengan Ketan-teman foto Nah berikutnya Kita upload teman-teman Dan disini Untuk pas foto Itu adalah Ukuran maksimalnya itu 500 KB Jangan sampai Melebih 500 KB ya Kalau misalkan Melebih ya Nanti nggak bisa tersimpan disini Nah disini Untuk ukuran maksimal 500 KB Kemudian Untuk ukuran minimal Inilah 50 KB Nah kalau misalkan Ukurannya di bawah 50 KB Nanti nggak akan bisa tersimpan Nah sekarang saya akan coba dulu Untuk upload pas foto Yang ukurannya Di bawah 50 KB Pasti nanti Nggak akan terunggah Kita klik unggah Kemudian kita cari Untuk filenya itu Dimana gitu ya Oke kita cari dulu Untuk filenya Nah misalkan Adalah seperti ini Nah ini Ini kalian bisa melihat nih Untuk ukurannya ya Kalau ini Pas foto yang ini Ukurannya adalah Cuman 43 KB 40,3 KB Ini kalau misalkan Kalian upload Ini nanti Pasti nggak akan bisa tersimpan Open Nah ini Kalian akan menemukan Tulisan galet Berkas harus memiliki format Ukuran minimal Dan maksimal Sesuai dengan ketentuan Mengapa foto ini Nggak bisa di upload Ya dikarenakan Ukurannya adalah 40 KB Mengapa nggak bisa di upload Dikarenakan Ukuran minimal Setiap berkas Itu adalah 50 KB Jadi kan kurang ya Dan pastikan Jadi Untuk upload pas foto Itu kurang pun Juga nggak bisa di upload Lebih pun juga Nggak bisa di upload Nah kebetulan Disini kita sudah Menyiapkan Untuk fotonya Yang sudah Kita sesuaikan Ukurannya adalah Di bawah 500 KB ya Nah ini Di bawah 500 KB Di atas 50 KB Nah sekarang Kita klik Unggah Oke Ini adalah untuk foto saya Yang Ukurannya Ini 494 KB ya Di bawahnya 500 KB Kita klik disini Kita klik Open Nah ini Sudah terunggah ya Jadi seperti itu Nah Meskipun disini Ada Ukuran minimalnya 50 KB Kalau bisa teman-teman Ukurannya ya Jangan dipaskan 50 KB ya Jangan Janganlah Di bawah 100 KB Karena apa Kalau misalkan KB nya kecil Ini nanti Otomatis Keterbacaan dari foto Itu kurang jelas ya Karena apa Karena nanti Akan dicocokkan dengan Kamera face recognition Kalau misalkan Kita akan Ikut ujian Nah itu Pastikan ukuran minimal Dan maksimal Dan juga formatnya Kemudian Ketentuan foto formal itu Silahkan mengacu pada Pengumuman Website instasinya Masing-masing Kalau misalkan Teman-teman sudah Diunggah sini Kalau misalkan Kalian ingin mengganti Atau mengunggah ulang Ini kalian klik disini Untuk unggah ulang Kalian klik saja Unggah ya Diarahkan menuju Ke foto yang baru Kemudian Kalian klik Kalian open Maka nanti Akan menggantikan Foto yang lama Nah setelah terunggah Teman-teman jangan lupa Untuk mengenceknya kembali Cara mengenceknya Gimana ya Kalian klik saja Disini tombol lihat ya Kita klik lihat Apakah benar fotonya Oh iya Sudah benar Kalau misalkan sudah benar Yaudah Nah ini Berarti sudah fix benar Itu adalah Terkait tentang Cara upload foto Di pendapatan CPNS Dan cara menggantinya Serta ketentuan Upload foto yang benar Demikian Salam sukses Untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati